Pendekar naga dan harimau jilid 39. Bantahan Tong Lem Hao itu seketika membuat bungkam si tukang pukul bawahan Pak Tiong Hock itu. Namun agaknya dia terlalu setia kepada majikan mudanya, sehingga tanpa pikir panjang lagi ia mencabut goloknya. Dan dibabatnya ke kepala Tong Lem Hao. Namun Tem Leong telah menghunus pedangnya dan menangkis golok itu, sambil membentak. Jangan lancang. Kesalahan Tong Chong Peng belum ditentukan oleh mahkamah, dan itu berarti tidak boleh setiap orang menghakiminya sendiri-sendiri. Jagoannya Pak Tiong Hock itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi sebab tidak mungkin ia melawan Kiu Bun, tetuk Tem Leong yang tengah. Memegang wonang dari pengpulsi yang si itu. Dengan tatapan penuh kebencian kepada Tong Lem Hao Udia pun mengajak teman-temannya pergi sambil membawa tandu yang kini cuma berisi mayat Pak Tiong Hock yang tetap dalam sikap duduk. Sementara itu Tem Leong dengan prajurit-prajuritnya pun mengawal Tong Lem Hao Udia menuju ke gedung Pengpo Cheng Tong, Kementerian Perang. Sebagai seorang perwira kerajaan yang dituduh melanggar hukum, Tong Lem Hao Udia tidak ditempatkan bersama penjahat-penjahat lainnya di penjara kerajaan yang dulu pernah diserang oleh penentang-penentang kerajaan itu, melainkan ia akan dibawa ke gedung Pengpo Cheng Tong. Di bagian belakang gedung itu ada ruangan tahanan khusus untuk para perwira atau orang berpangkat lainnya selain tempatnya lebih nyaman juga penjagaannya berkali lipat kuatnya dari penjara biasa, Kesitulah Tong Lem Hao Udibawa untuk menginap sebelum diselenggarakannya mahkamah untuk mengadilinya, meskipun pengadilan itu sendiri sudah diketahui hasilnya sebab jalannya pengadilan sampai keputusannya bakal banyak dipengaruhi oleh Pak Kiong Anian bermain di belakang layar itu. Sementara itu, dari tempat yang gelap tersembunyi, dua orang pengemis mengawasi digiringnya Tong Lem Hao itu dengan penuh perhatian. Salah seorang dari mereka mencibir sambil berkata, rasakan sekarang, orang yang sok setia kepada kerajaan, sok mentaati hukum. Sungguh kalau dalam beberapa hari lagi batok kepala anak tolol itu tidak dipajang di ujung tombak di persimpangan jalan. Pengemis yang satunya menarik nafas. Katanya, bagaimanapun sesatnya pikiran anak muda itu, namun dia memiliki watak syatria yang patut dihargai juga, seperti umumnya laki-laki keluarga Tong lainnya. Bagaimanapun juga kita tidak bisa tinggal diam untuk kejadian ini. Habis kita harus berbuat bagaimana? Segala-galanya berjalan di luar rencana yang telah kita susun baik-baik antara Santiang Lo. Sesepuh Shisan, dengan Tong Tai Hiap dulu. Anak muda yang bernama Tong Lem Hao itu dengan sukarlah telah menyerahkan kaki dan tangannya untuk dirantai, sekedar untuk dianggap sebagai prajurit yang setia. Namun Kelakda akan menangis menyesal kalau menghadapi tiang gantungan atau golok alkojo. Aku kira tidak, aku lihat anak muda itu seorang yang teguh dalam sikap maupun keputusan yang telah diambilnya. Pak Yong Leong beruntung mendapatkan orang semacam dia, entah dengan guna-guna apa dia berhasil memikat anak muda itu untuk masuk ke dalam pasukannya. Sudah, tidak ada perlunya berbantah tentang orang itu. Sekarang apa yang akan kita perbuat? Perwira muda tadi adalah keponakan dari Tong Tai Hiap. Bagaimana kalau kita tanyakan dulu bagaimana pertimbangan Tong Tai Hiap? Dia masih luka. Tapi bagaimanapun juga memang paling baik kalau kita laporkan kepada Santi yang lol lebih dulu. Marilah. Kedua pengemis itu pun kemudian meninggalkan tempat persembunyian mereka. Keduanya berjalan berkelak-kelok di lorong-lorong kecil, tidak jarang lorong yang di kiri kanannya ada parit yang berbau busuk dan mereka pun harus berjalan dengan hati-hati supaya tidak menginjak tumpukan kotoran manusia yang bercecer. Oh, kenapa Santi yang lol memilih markas di tempat seperti ini gerutu salah seorang pengemis sambil menutup hidungnya? Justru tempat inilah yang paling aman dari incaran kaum kuku Garuda Manchu itu, sahut temannya sambil tertawa. Melihat lorong yang bau dan tahi manusia yang berceceran di lorong sempit ini saja sudah membuat mereka mundur teratur. Inilah benteng kita yang maha ampuh, temannya tertawa, meskipun tetap melangkah dengan hati-hati. Sedang temannya yang berbicara tadi tiba-tiba memaki dengan suara perlahan karena kakinya telah menginjak ranjau. Temannya tertawa, namun tertawanya pun tertahan pula dan berganti dengan makian pula. Gila, ranjau-ranjau ini benar-benar tidak pandang bulu. Ketika mereka tiba di sebuah gubuk kriot yang di depannya ada kertas ditempelkan, salah satu dari pengemis itu pun mengetuk pintu dengan irama tertentu. Dari dalam terdengar pertanyaan, siapa kedua pengemis di luar itu menyahut, Sem, Tetecu murid kantong tiga tan Iye Uyang dan Sem, Tetecu Han Kotleng dari tugas pengintaian. Pintu dibuka dan yang membukakan yaun seorang pengemis pula. Melihat itu, kedua pengemis yang baru datang itu memberi hormat. Salam kepada Santiang Lu. Pengemis bertubuh gemuk yang membukakan pintu itu memang San Chiok Peng, salah seorang tokoh serikat pengemis untuk wilayah Hopak yang berpusat di Pakhia. Katanya, masuk, dan copot sepatu kalian yang bau itu. Kalian tentu melangkah dengan kurang hati-hati di lorong itu. Kedua pengemis itu menyeringai. Apa yang akan kalian laporkan? Kedua pengemis itu pun melaporkan apa yang terjadi dengan Tong Lem Hau, bagaimana perwira muda itu menyerah begitu saja kepada penangkap-penangkapnya, karena kesetiaannya kepada negara dan kaisar. Padahal jika ingin melepaskan diri, dengan kepandainya yang tinggi dan tanpa tandingan di seluruh Pakhia itu, Tong Lem Hau bisa melakukannya. Di seluruh Pakhia, yang bisa menandinginya cuma Pak Kiong Leong atau Panglima dari Gijian Siwi, Pasukan Pengawal Kaisar, atau Panglima Lwe Teng Wisu, Pasukan Pengawal Istana, karena Panglima dari kedua pasukan itu pun terkenal ketinggian ilmunya. San Chiok Peng menarik napas mendengar laporan kedua orang anak buahnya itu, kemungkinan seperti ini tidak kami perhitungkan sebelumnya. Kami hanya memperhitungkan dia kemungkinan lain, yaitu, apabila Tong Lem Hau menurut bujukan pamannya untuk meninggalkan penghambaannya kepada pemerintah mancu, atau jika Tong Lem Hau menolak semua nasihat pamannya. Ternyata yang terjadi seperti ini. Kita harus bagaimana? Bagaimanapun juga dia adalah keponakan Tong Tai Hiap, kita harus berbicara dengannya lebih dulu jika hendak mengambil tindakan-tindakan yang bersangkut paut dengan keponakannya itu. Apakah Tong Tai Hiap sudah bisa diajak bicara karena luka-lukanya? San Chiok Peng menganggukan kepalanya yang besar dengan pipi-pipi yang gemuk seperti bayi sehat itu. Sahutnya, Tong Tai Hiap adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi, daya tahan tubuhnya pun luar biasa. Setelah diobati oleh Pek Tiang Lo, sesepuh Pek, dia sudah bisa bercakap-cakap meskipun sambil berbaring dan harus banyak beristirahat. Kalian masuklah bersama aku untuk melaporkan kejadian tadi. Kebetulan saat ini Tong Tai Hiap tidak sedang tidur. Kedua pengemis itu pun mengikuti San Chiok Peng masuk ke bagian dalam dari rumah reyot itu. Meskipun luarnya adalah gang yang berbau busuk dan ruangan depannya pun tidak lebih dengan tempat tinggal kaum gelandangan pada umumnya, tapi bagian dalamnya ternyata lebar dan bersih, malahan ada pula tanaman bunga-bungaan di halaman tengah yang membuat bagian dalam itu lebih segar. Bau busuk di luar tidak dapat menembus sampai ke dalam. Ada beberapa ruangan yang semuanya ditinggali oleh pengemis melainkan pentolan-pentolan keipang yang berpengaruh di dunia persilatan. Di salah satu ruangan itulah Tong Wi Hang terbaring dengan luka yang sudah dibubungi obat dan terbalut terapi. Di sebelahnya ada seorang pengemis tua bertubuh kurus kering yang tengah bercakap-cakap dengan Tong Wi Hang. Bahkan pendekar dari Tai Beng itu sudah dapat duduk bersila dan nampak tertawa-tawa. Meskipun beberapa saat yang lalu orang masih mencemaskan keadaannya. Namun setelah mendengar laporan dari kedua pengemis yang dibawa masuk oleh San Chiok Peng itu, lenyaplah seri tawa Tong Wi Hang, berganti dengan sikap burung. Selama beberapa hari ia telah berdebat dan berunding dengan keponakannya itu, dan dalam beberapa hari itu ia sudah memahami betul bagaimana teguhnya kepribadian keponakannya itu. Dengan membiarkan dirinya ditangkap, maka Tong Lem Hao Usa akan sudah menetapi dua kewajibannya sekaligus, yaitu menyelamatkan pamannya, sekaligus juga menunjukkan kesetiaannya kepada negara dan kaisar. Sedang nyawanya sendiri pun malah tidak digubris. Anak itu begitu setia kepada penjajah, sehinggalah membiarkan dirinya ditangkap daripada melawan secara jantan, kata si pengemis kurus Pek Siaw Tian yang berpangkatkan Tong Tuju dan meiupakan ahli pengobatan di kalangan Kepang itu. Apakah masih berguna kita memikirkan untuk menolongnya? Sahut Tong Wi Hang, ketika aku berangkat ke Pak Hia ini untuk menemuinya, aku pun masih berpikir seperti itu. Setiap orang Hon yang menghamba kepada kerajaan Manchu adalah orang yang tidak setia kepada tanah airnya sendiri, penghianat, penjilat, pengecut dan sebagainya. Namun setelah aku berbicara dengan anak itu selama beberapa malam, aku sudah berubah pandangan, meskipun tidak berarti aku berbalik kiblat mendukung Manchu. Orang-orang Kepang yang selama ini gigih dalam gerakan bawah tanah untuk membuat pemerintahan Manchu tidak pernah tentram itu, terkejut mendengar ucapan Tong Wi Hang itu. Apakah pendekar besar itu sudah menjadi lemah hati karena berhadapan dengan keponakannya sendiri? Dengan pandangan mata penasaran mereka menatap Seng Pendekar untuk mohon penjelasan. Maka Tong Wi Hang pun menjelaskan apa saja yang dihasilkan selama beberapa malam berdebat dan bertukar pikiran dengan Tong Lam Hao itu. Dijelaskan pula bahwa pemerintahan yang goncang secara berketerusan hanya akan menyengsarakan orang banyak yang tidak bersalah. Sikap keras terhadap pemerintah Manchu hanyalah akan memancing tindakan keras dari tentara kerajaan, sedangkan apabila tidak ada perlawanan sudah terbukti bahwa Kaisar Hong Hai ternyata memberi perhatian untuk kerakyat, bukan hanya bersenang-senang saja. Sejarah mencatat bahwa ratusan, bahkan ribuan tahun daratan Cina dilanda peperangan, dinasti-dinasti bangkit dan runtuh, semuanya hanya berlandaskan dua hal balas dendam antar suku dan nafsu perluasan kekuasaan. Penjelasan yang panjang lebar itu tentu saja tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja oleh orang-orang Kepang yang sejak lama mempunyai pendirian sendiri dalam menghadapi pemerintahan Manchu itu. Namun, tak dapat disangkal bahwa yang dikatakan oleh Tong Wi Hang itu benar semuanya, hanya saja selama ini mereka tidak dapat melihatnya karena macu hati mereka tertutup oleh kabut kebencian dan kemarahan. Kalau dipikir dengan kepala dingin, toh orang Manchu itu sebetulnya bukan orang lain bagi orang Hon. Buat orang Hon yang tinggal di wilayah Hopak, bukankah tempat tinggal orang Manchu itu lebih dekat dibandingkan dengan tempat tinggal sesama orang Hon tetapi yang berada di Hunlem atau Kui Chiu sana? Dulu ketika dinasti Tong meluaskan perbatasannya ke timur sampai ke Korea, bukankah nenek moyang orang Manchu itu juga dimasukkan ke dalam golongan rakyat Kerajaan Tong? Beratus-ratus tahun sudah mereka hidup berdampingan hanya terpisah oleh tembok besar yang tebalnya cuma belasan langkah, akankah perbedaan yang sangat tipis itu dikobar-kobarkan menjadi besar dengan menimbulkan pertumpahan darah di seluruh negeri, hanya untuk sesuatu yang dinamakan harga diri orang Hon yang sebenarnya yang terlalu dibuat-buat, sebab sebenarnya orang Manchu itu pun hampir tak ada bedanya dengan orang Hon. Kalau dipikir lebih lanjut, orang Hon memang mau menangnya sendiri, terdorong oleh rasa unggul diri yang berlebihan. Rasa unggul diri yang jelas berbeda dengan rasa cinta tanah air. Orang Hon menyebut negeri mereka sebagai Tiongkok artinya negeri di tengah dunia, dan berarti bangsa yang di luar perbatasan mereka itu termasuk bangsa-bangsa pinggiran yang dianggap bodoh, berkebudayaan rendah, bangsa taklukan yang diharuskan mengirimkan upeti taklukan kepada Kaisar Seng Putra Langit yang duduk di tahta naga dan sebagainya. Rasa unggul diri pula yang membuat negeri Cina terus-menerus bermusuhan dengan Jepang sejak ratusan tahun, karena orang Jepang dengan tidak kalah sombongnya menyebut diri mereka sebagai anak matahari. Masing-masing saling memaki dengan sebutan bangsa liar yang hatus dibudayakan, sebab menganggap kebudayaan diri sendirilah yang tertinggi. Langit dan Matahari sendiri adalah dua kenyataan alam yang rukun dan tak terpisahkah, tapi entah kenapa anak-anak mereka di bumi saling cakar-cakaran dan bahkan berpuluh-puluh kali terlihat peperangan sampai mereka menjadi musuh debu yutan. Manusia-manusia yang merasa berbudaya tinggi itu kadang-kadang kelakuannya mirip-mirip dengan anak-anak kecil yang berebutan kembang gula. San Chiok Peng dan lain-lainnya menundukan kepala mendengar penjelasan Tong Wi Hang yang lain daripada yang lain itu. Dulu sikap mereka adalah sikap yang diwarnai kebencian dan kemarahan kepada bangsa Mancu, sehingga mereka pernah mencanangkan kalau perlu perang sepanjang jaman melawan bangsa Mancu. Perang sepanjang jaman? Apa mereka pikir mereka itu berhak merampas ribuan nyawa yang bakal diumpamakan di peperangan? Serasa hati nurani mereka terketuk, dan meskipun penjelasan Tong Wi Hang itu tidak langsung diterima sepenuhnya, tapi untuk menolak pun, rasanya sudah sulit. Semua begitu terasa kebenarannya, begitu masuk akal, kesan bahwa Tong Wi Hang telah menjadi lemah hati terhadap keponakannya, kini terhapus. Sekarang bagaimana tindakan kita tanya San Chiok Peng kemudian? Maksudku tentang diri Tong Lam H.O.U. itu. Peksiautian yang tadi memaki Tong Lam H.O.U. sebagai budak Mancu yang ingin disebut setia kepada negara dan kaisar itu, kini sikapnya agak berubah setelah mendengar penjelasan Tong Wi Hang tadi. Sikap memandang rendah kepada Tong Lam H.O.U. agak berkurang, sebab ia tahu Tong Lam H.O.U. adalah seorang yang berpendirian teguh, bukan sekedar seorang yang mengejar kedudukan dan kekayaan sebagai seorang perwira tinggi Mancu. Tanya Peksiautian, apakah kita perlu mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk menyelamatkan Tong Lam H.O.U. dari hukuman berat yang pasti akan diterimanya? Mekipun anak muda itu agaknya tetap setia kepada si Kong Hai itu. Merubah pendirian seseorang memang tidak gampang, begitu pula meskipun Peksiautian agak terpengaruh oleh penjelasan Tong Wi Hang tadi, namun masih belum timbul hormatnya kepada kaisar Mancu sehingga ia masih menyebutnya dengan sebutan mendingan dari kemarin yang menyebutnya si Bangsat Hong Hai. Tong Wi Hang menyahut, urusan Tong Lam H.O.U. adalah urusan keluarga Tong kami, dan barangkali juga saudara-saudara lainnya seperti Kepang. Aku rasa tidak usah terlalu memikirkan urusan ini. Nyawa Tong Lam H.O.U. pribadi tidak lebih berharga dari nyawa seorang anggota Kepang yang paling rendah sekalipun. Jadi, jangan berbuat apapun yang membahayakan kalian sendiri. Tapi San Chiok Peng menyahut, Tong Tai Hiap, ketika Kepang mengalami kesulitan menghadapi orang-orang Paktian Kiyu dulu, kau tanpa menghiraukan nyawamu sendiri telah membantu kami sehingga kami selamat dari kewancuran. Sekarang beri kesempatan K.Pang untuk membalas budi kepadamu. Seluruh anggota di cabang Kepang ini siap dikerahkan untuk membantu Tai Hiap, tidak peduli itu urusan pribadi Tai Hiap dengan Tong Lam H.O.U. Terima kasih, San Tiang Lo, tapi aku akan merasa berdosa sekali kalau hanya untuk menyelamatkan satu nyawa Tong Lam H.O.U. Aku saja harus mengorbankan nyawa banyak anggota Kepang. Lagi pula sikap itu akan mempersulit kalian untuk tetap bercokol di Pak Hiap ini di kemudian hari. Aku malahan menganjurkan agar Kepang mengurangi sikap bermusuhan dengan pemerintah Mam Chu agar tidak memancing si Kong Hai itu bersikap lebih garang lagi. Maka atas tawaran bantuan kalian, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih tapi tidak bisa menerimanya. Lalu bagaimana tentang Tong Lam H.O.U. Aku sedark memikirkan sebuah daya untuk menolongnya, sebab aku adalah pamannya, tapi kalau bisa tanpa pengorbanan nyawa siapapun. Tai Hiap sudah menemukan caranya? Sudah, aku hanya ingin minta bantuan saudara-saudara Kepang dalam penyebaran berita secepat-cepatnya, kata Tong Wi Hong. Dengan burung-burung merpati kalian yang lihai. Dengan senang hati, Tai Hiap, kata San Chiyo Peng dan Pek Xiaoti hampir berbarengan. Berita yang bagaimana dan kepada siapa? Sesaat Tong Wi Hong seperti memikir sesuatu, kemudian katanya, tujukan ke Tiau Im Hong di pegunungan Busan, secuan. Kira-kira makan waktu berapa lama? Merpati-merpati kami adalah burung pilihan semuanya yang didatangkan atau dibibit dari kepulauan Hami yang di laut selatan sana. Jarak sejauh itu hanya akan makan waktu sehari semalam. Baik. Beritanya begini, untuk sahabatku Siang Kuan Hong dan Lim Hong Pin, Tong Lam Hau terancam hukuman berat karena menolak perintah Kaisar untuk menyerang HWL Yongpang, tertanda Tong Wi Hong. San Chiyo Peng mencatat baik-baik isi berita itu, meskipun ia agak heran juga akan isi berita tentang menolak perintah Kaisar untuk menyerang HWL Yongpang itu, sebab bukankah yang terjadi bukannya seperti itu, bukankah karena menyelamatkan pamannya dengan membunuh HWN Yau dan melukai Pak Kiong Hauk, meskipun Pak Kiong Hauk itu pun kemudian mati juga? Tong Wi Hong mengerti keheranan pengemis berwajah bulat itu, katanya sambil tertawa, sengaja masalahnya agak aku besar-besarkan sedikit supaya mereka pun datang dengan tergesa-gesa kemari. Bukankah jarak Tiaw Im Hong dan Pak Hia cukup jauh? Kalau mereka berjalan berlenggang Kongkung maka mereka tidak akan keburu menolong Tong Lam Hauk. San Chiok Peng dan lain-lainnya pun tertawa mendengar ucapan itu, kata Pak Siaw Tian, Tong Tai Hiap pintar membuat orang kebingungan. Aku tak dapat membayangkan betapa bingungnya siang kean Hiang Chu dan Lim. Hiang Chu kalau membaca berita itu, dan barangkali memang mereka akan tergesa-gesa menuju Pak Hia karena khawatir terlambat. Itu olahraga yang baik buat mereka yang terlalu lama hidup santai, sahut Tong Wi Hong yang lagi-lagi disambut senyuman semua orang. Katanya lagi, nah, surat kedua ditujukan ke gunung Tiam Jong San di Hun Lem. Isi beritanya, Ang Lo Eng Hai Ong yang terhormat. Murid Tuan Perkasa, Tong Lam Hauk, terancam hukuman mati karena membela nama baik Tuan di hadapan pejabat-pejabat istana, tertanda Tong Wi Hong. Kembali orang-orang itu tersenyum dan Tong Wi Hong pun tanpa diminta telah menjelaskannya, dari penuturan guruku di Soat San Pei Sana, Aku tahu bahwa watak guru Tong Lem Hauk yang bernama Ang Huan yang berjulukan Tiam Jong Lo Sia, si sesat tua dari Tiam Jong San, itu sangat aneh. Satu-satunya jalan untuk memancing dia keluar dari sarangnya adalah menyentuh dua kelemahan dalam wataknya, yaitu rasa sayangnya yang luar. Biasa kepada murid tunggalnya, kedua, ia orang yang paling tidak betah mendengar tantangan yang menggatalkan telinga. Surat ketiga untuk siapa? Tidak perlu ketiga, sebab Tiam Jong Lo Sia Ang Huan, Xiang Kuan Hang serta Lim Hang Pin bertiga adalah kekuatan yang sudah cukup untuk membawa Tong Lem Haukabur, tidak peduli andai kata ia dikurung di istana sekalipun. Dengan turun tangannya ketiga tokoh mahasakti itu, diharap korban di pihak tentara mancu pun dapat ditekan sekecil-kecilnya, sebab mereka pun manusia yang punya keluarga yang selalu mengharap agar mereka pulang ke rumah dengan selamat. Merpati pembawa surat, baik yang ketiau Im Hang maupun yang ketiam Jong San, tidak dapat langsung ke gunung itu. Merpati-merpati itu akan lebih dulu diarahkan ke kota yang paling dekat dengan tujuan, yang di situ ada renting keipangnya, setelah itu baru salah seorang anggota kami akan menyampaikannya ke sasaran-sasaran yang ditentukan. Barangkali, saja kedatangan ketiga tokoh mahasakti itu akan terlambat. Tonawi Hang menarik nafas, kalau kedatangan Mirka terlambat, ya memang nasib keponakanku itulah yang sangat buruk, artinya tidak akan mati di hukum picis dengan cap sebagai pengkhianat yang menodai namanya. Kalau sudah demikian, kita bisa berbuat api lagi? Kata San Chiok Peng, sebenarnya kita tidak terlalu cepat putus asa atau bersikap pasrah seperti itu, Pong Tai Hiap. Sekali lagi aku katakan bahwa semua anggota keipang di cabang Pak Hiya siap untuk ambil bagian untuk menyerbu penjara dari membebaskan Tong Lam Hau, apabila Tai Hiap setuju kita akan membuat kejutan lagi seperti beberapa bulan yang lalu ketika membongkar penjara. dan membebaskan para pahlawan. Tapi Tong Wi Hang juga tetap teguh pada sikapnya, Aku berterima kasih sekali, San Tiang Lo, tapi aku keberatan pengerahan begitu banyak tenaga untuk membebaskannya. Korban. Pasti akan banyak jatuh di kedua belah pihak, padahal persoalannya hanya berpusat pada diri seorang Tong Lam Hau, keponakan dari Tong Wi Hang pribadi. Kalau kita menyerbu penjara kerajaan seperti beberapa bulan yang lalu, itu memang pantas, sebab yang kita bebaskan dengan taruhan nyawa itu adalah pahlawan pembela rakyat yang dipenjarakan secara sewenang-wenang. Tong Lam Hau tidak bisa disamakan dengan mereka lah malah seorang yang tetap setia kepada Kaisar Hong Hai meskipun tangannya sudah dilingkari Borgol. Diam-diam para tokoh Kepang itu menaruh hormat kepada Tong Wi Hang ketika mendengar pendirian yang begitu tegas. Pendirian yang mampu memisahkan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi dengan tegas, sedangkan orang lain justru menggunakan pengaruhnya demi kepentingan pribadi meskipun diberi selubung seolah-olah yang diperbuatnya itu demi kepentingan umum. Kata Tong Wi Hang, kalau memang begitu buruk nasib keponakanku, biar sajalah. Aku sudah berusaha, tetapi aku tidak ingin orang lain menjadi korban lagi. Maka diputuskanlah begitu, dan San Chiok Peng segera menyuruh dua orang anak buahnya itu untuk melaksanakannya. Menjelang Fajar meningsing, dua ekor burung merpati melesat ke udara secara berturut-turut. Di kaki mereka terikat rat bumbung kecil yang berisi kertas amat tipis berisi pesan-pesan Tong Wi Hang, yang seekor menuju barat laut, ke arah Tiau Im Hang, dan seekor lagi menuju selatan. Pada saat yang sama, Tong Lem Hau juga sudah menempati rumah barunya di bagian belakang gedung Pengpo Ceng Tong. Sebuah ruangan yang hampir sama rapinya dengan ruangan tidur di rumahnya sendiri, namun tentu saja tidak menyenangkan sebab pintu ruangan itu berujud trali besi yang terkunci dan terbelit rantai besar. Sebenarnya bisa saja Tong Lem Hau menggunakan kekuatannya untuk menerobos keluar, tapi hal itu tidak dilakukannya sebab dianggapnya perbuatan itu mengingkari kesetiannya kepada negara dan kaisar. Ia rela di hukum picis sekalipun, asal tidak menodai wibawa kerajaan. Prajurit-prajurit yang menjaga di bagian luar ruangan berterali itu pun tetap bersikap hormat kepadanya dan selalu memanggilnya Tong Chong Peng pada waktu mengantarkan makanan atau membukakan pintu untuk keperluan lainnya. Tapi Tong Lem Hau tahu bahwa sikap hormat itu akan hilang jika ia mencoba untuk melarikan diri. Namun Tong Lem Hau sendiri pun memang tidak punya niat setitik pun untuk melarikan diri, meskipun kadang-kadang ada perasaan rindu yang menggigit hatinya kalau ia ingat ibunya yang berada jauh di Tiam Jong San sana, hidup dalam sebuah gubuk kecil di lareng gunung, bekerja keras setiap hari. Akankah ibunya itu patah semangat kalau kelak mendengar berita kematian piah? Tong Lem Hau duduk di pembaringannya sambil menarik nafas. Inilah kemungkinan yang harus dipikul sebagai seorang prajurit yang tunduk kepada hukum kerajaan. Menyabung nyawa di medan perang masih jauh lebih ringan dibandingkan memerangi perasaan kerinduannya sendiri terhadap orang yang dekat di hatinya. Ketika ia baru saja selesai menikmati sarapan paginya yang diantarkan oleh seorang prajurit, tiba-tiba di depan trali besis itu muncul seorang yang membuat wajahnya tegang. Pak Kiong Leong. Panglima pasukan naga terbang itu tidak memakai pakaian ketentaraannya, namun hanya memakai jubah biasa yang sederhana, dan wajahnya pun nampak agak tegang meskipun ia berusaha menutup-nutupinya. Setelah menyuruh prajurit pepenjaga untuk membukakan pintu trali itu, Pak Kiong Leong segera melangkah masuk ke ruangan penyekapan Tong Lam Hau. Kata-kata yang pertama terluncur dari mulutnya adalah, Ketika pagi ini aku mendengar tentang peristiwa semalam, aku benar-benar hampir tidak percaya bahwa kau telah melakukan itu. Tong Lam Hau menatap sahabat dan sekaligus panglimanya itu dengan tatapan matu yang redup, Aku sendiri pun hampir tidak percaya, seolah semuanya berlangsung begitu saja dan aku tidak berperanan di dalamnya, tapi kenyataannya justru akulah peranan utama dari penghiaan Tan ini. Tanda petik. Tong Lam Hau menundukkan kepala sambil mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang nampak agak gemetar itu. Lalu melanjautkan dengan suara gemetar pula, Al Leong, secara pribadi aku minta maaf karena aku sudah membunuh adik sepupumu karena aku tak dapat mengendalikan kemarahanku lagi. Sebagai prajurit, aku juga minta maaf karena aku telah menodai keagungan nama pasukan kita yang tetap aku cintai sampai saat ini. Sahut Pak Kiong Leong, aku mendengar jalannya cerita yang simpang siur dari beberapa pihak. Sekarang aku ingin mendengarnya dari penuturanmu sendiri. Tong Lam Hau merasa agak heran juga ketika melihat Pak Kiong Leong ternyata dingin-dingin saja dalam menerima kabar kematian adik sepupunya, La Tau hubungan kedua saudara sepupu itu memang agak tawar, tapi masakah Pak Kiong Leong tidak menunjukkan kesedihan sedikitpun? Lalu Tong Lam Hau menceritakannya secara lengkap, mulai ia menerima pamannya menginap di rumahnya dan selama beberapa hari berdebat dan bertukar pikiran, sampai Tem Leong sebagai Kiu Bun tetap menjemput di rumahnya dan memborgol tangannya. Tak ada bagian sekecil apapun dari urut-urutan ceritanya itu yang disembunyikan, bahkan juga pada saat ia mengerahkan hawa dingin Hau Dim Chiang untuk membinasakan Pak Kiong Hau tanpa menyentuhnya. Kata-kata Pak Kiong Hau waktu itu begitu tajamnya sehingga aku tak sanggup lagi mendengarnya, begitu Tong Lam Hau mengakhiri penuturannya. Sesaat Pak Kiong Leong terdiam, ia percaya apa yang dikatakan oleh temannya itu tentu tidak bohong, sebali ia sendiri sangat paham bagaimana watak adik sepupunya yang sejak kecil sudah dimanjakan oleh ayahnya itu. Pak Kiong Hau gemar mengucapkan kata-kata yang melukai hati orang lain, dan Pak Kiong Leong pernah memperingatkan saudara misalnya itu bahwa suatu saat wataknya itu akan menjerumuskan ke dalam kesulitan. Ternyata benar, sekarang Pak Kiong Hau telah disembuhkan untuk selama-lamanya dari tabiatnya itu oleh Tong Lam Hau. Dan Tong Lam Hau hampir-hampir tidak percaya ketika mendengar Pak Kiong Leong berkata, kau tentu akan dihukum, tapi aku akan menggunakan pengaruhku sebisa-bisanya supaya hukuman atas dirimu itu seringan mungkin. Itu tidak perlu, Al Leong. Hukum harus ditegakkan meskipun aku harus jadi korban. Aku hanya punya dua permohonan kepadamu sebelum aku dipenggal oleh Al Gojo. Aku akan memenuhi permintaan me kalau aku mampu melakukannya. Yang pertama, aku minta agat kau bawa abu tubuhku ke Tiam Jong San untuk diserahkan kepada ibuku, kata Tong Lam Hau, dengan pasti. Diam-diam ia merasakan bahwa nasibnya agak mirip dengan nasib ayahnya yang dulu ketua HWL Leong Pang, yang juga mati muda karena mempertahankan pendiriannya. Dan ibunya akan kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau Tong Lam Hau mengucapkai pesan itu dengan tenang, sebaliknya hati Pak Kiong Leong sangat terguncan mendengarnya. Diingatnya seorang perempuan setengah baya yang berpakaian buruk di lareng Tiam Jong San itu, seorang perempuan yang oleh Pak Kiong Leong nyaris senilai dengan ibunya sendiri, dan perempuan itu pun pernah memperlakukan Pak Kiong Leong seperti anaknya sendiri, dialah salah seorang yang dekat di hati Panglima itu. Jauh lebih dekat dibandingkan Pak Kiong An dan Pak Kiong Huk yang masih punya hubungan darah dengannya itu. Sesaat Pak Kiong Leong berdiri gemetar dari berusaha mengendalikan perasaannya yang bergolak. Dan setelah tenang kembali dia pun bertanya, Yang kedua, sesaat Tong Lam Hau agak tersipu, namun dijawabnya juga dengan agak terbata, Kau, jagalah dia baik-baik, jangan sampai mengambil tindakan dekat karena peristiwa yang menimpa diriku ini. Pak Kiong Leong sudah maklum siapa yang dimaksud dengan dia itu, Bukan lain adalah adik sepupunya sendiri dari pihak ibu, Tu Lihua, Yang bulan-bulan belakangan ini hubungannya dengan Tong Lam Hau memang semakin nerat, Dan bahkan Pak Kiong Leong tahu bahwa kedua orang itu saling mencintai. Tentu saja permintaan yang kedua itu pun disanggupi oleh Pak Kiong Leong, Ahau, ibumu adalah ibuku, aku bahkan ingin memperlakukan beliau benar-benar sebagai seorang ibu dan bukan untuk cuma mengantar abu jenazahmu kelak. Sedangkan Lihua itu adikku, tentu saja aku harus menjaganya baik-baik. Empat telapak tangan yang kekar, empat tangan yang ditakuti lawan-lawan di medan laga, Kini saling genggam dengan eratnya, mewakili penyaluran perasaan dan pengertian dari pemiliknya masing-masing. Tanpa terucap kampun metu, Tong Lam Hau sudah memancarkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Kata Pak Kiong Leong kemudian, secara pribadi, aku menghormati pamanmu Tong Wihang sebagai seorang pendekar besar berwatak satria. Tapi terus terang saja aku kurang menyetujui tindakanmu yang melepaskannya pergi, sebab itu berarti masih berkeliarannya seorang musuh tangguh dari pemerintahan kita. Maafkan ucapanku ini. Tidak, aku yakin mulai sekarang pamanku itu tidak akan menjadi musuh lagi. Beberapa malam kami berdebat dan bertukar pikiran, dan kelihatannya pamanku itu mulai bisa menerima. Kenyataan hadirnya pemerintah mancu di Tionggoan ini, meskipun tidak dengan serta-merta mendukungnya. Aku memperhitungkan bahwa jika dia dilepaskan, dia bisa menyebarkan pendapatnya atau sikapnya yang lebih lunak itu kepada pemberontak-pemberontak lainnya, sehingga perlawanan kepada kerajaan pun akan menurun. Sebaliknya jika ia ditangkap dan dihukum mati, berita kematiannya seperti minyak yang disiramkan kepada api, akan membuat penentang-penentang kerajaan lainnya malahan bertambah beringas dan keadaan tentram yang didambah-dambahkan orang banyak pun akan semakin jauh dari kenyataan. Aku bicara demikian bukan karena ia pamanku. Diam-diam Pak Kiong Leong menganggap alasan itu masuk akal juga. Memadamkan pemberontakan bukan hanya dengan pedang saja, tetapi bisa dengan kebijaksanaan dan sikap bersahabat, bahkan perlawanan yang berhasil dipadamkan dengan carry yang kedua itu akan Lebih langsung dibandingkan ditindas dengan senjata. Sahut Pak Kiong Leong, pertimbanganmu itu kelak harus kau kemukakan dalam mahkamah supaya dapat meringankan hukumanmu. Seorang tertuduh yang paling jahat sekalipun berhak memeladiri di depan mahkamah. Tentu saja, kata Tong Lem Hau. Namun agaknya pamanmu Pak Kiong An akan lebih menguasa jalannya persidangan dengan pengaruhnya, dengan dendam sakit hatinya kepada aku. Aku punya naluri bahwa mahkamah tidak akan berlangsung dengan adil. Selama beberapa hari sebelum mahkamah dilangsungkan, aku akan mencoba menggunakan pengaruhku sejauh mungkin untuk menyeimbangkan jalannya mahkamah kelak. Meskipun pengaruhku tidak sebesar pengaruh pamanku, tapi setidaknya aku kenal baik dengan beberapa panglima dan menteri yang dengan jujur ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya di kerajaan ini. Bahkan, kalau perlu aku bisa menghadap Sri Baginda sendiri. Terima kasih atas usahamu itu, tapi aku minta jangan sampai kau mengorbankan dirimu sendiri. Berusahalah sejauh kau sendiri tidak terkena akibatnya. Andai kata kau gagal pun aku tidak menyalahkanmu. Ya, aku ingat baik-baik pesanmu itu. Hukuman picis dengan kepala ditancapkan di dekat pintu gerbang dan harus diludahi oleh setiap orang yang lewat, adalah hukuman yang keterlaluan dan tidak seimbang dengan kesalahanmu. Hukuman memang harus dijatuhkan kepadamu, itu aku setuju, tapi harus setimpal dengan kesalahannya. Kemudian Pak Kiong Leong pun meninggalkan tempat penahanan temannya itu. Apa yang diucapkannya di depan Tong L. M. H. U. itu benar-benar dilakukan olehnya. Berhari-hari ia dengan giat menghubungi semua pihak yang bisa dihubungi untuk mencarikan keringanan bagi hukuman Tong L. M. H. U. Beberapa panglima sependapat dengannya dan bersama-sama menghadap Sri Baginda, padahal menghadap Kaisar tanpa diundang di luar waktu persidangan adalah perbuatan yang sangat berbahaya, sebab jika Kaisar kebetulan sedang tidak senang hatinya maka dengan sepatah kata saja ia dapat menyuruh menghukum mati kepada orang yang menghadapnya tanpa diundang itu. Untunglah ketika Pak Kiong Leong bersama dengan empat orang panglima dari beberapa pasukan yang berbeda-beda melakukan penghadapan, Kaisar sedang riang hatinya, sehingga mereka diperbolehkan menghadap tanpa dihukum. Namun permohonan keringan hukuman bagi Tong L. M. H. U. ditolak oleh Kaisar, bagaimanapun Pak Kiong Leong dan beberapa rekannya mengajukan alasan. Kini Pak Kiong Leong menyadari betapa hebatnya pengaruh pamannya di pusat pemerintahan itu sehingga Kaisar Hong Ha sendiri suka mendengar gosokan lidah berbisanya. Apalagi karena Pak Kiong Leong lebih berhasil mengajukan bukti-bukti yang meyakinkan tentang betapa berbahayanya Tong L. M. H. U. apabila dibiarkan terus hidup dalam pasukan kerajaan, katanya suatu ketika pasti akan menikam dari belakang. Maka harus dihukum seberat-beratnya untuk memberi peringatan kepada perwira-perwira lainnya yang ada maksud untuk berhianat, terutama perwira-perwira yang bukan berdarah Main Tzu. Dan Kaisar sendiri agaknya sudah menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, dengan wajah Yang Lesu dan Murung Pak Kiong Leong mengunjungi lagi Tong L. M. H. U. di tempat tahanannya. Wajahnya yang tidak bersemangat itu saja sudah menunjukkan semacam pemberitahuan untuk Tong L. M. H. U. bahwa usaha sahabatnya untuk meringankan hukumannya itu telah menemui jalan buntu. Aku tidak mengira pengaruh pamanku di ibu kota ini ternyata demikian besarnya, kata Pak Kiong Leong dengan Lesu, seolah-olah kemanapun aku melangkah maka jidatku terbentur oleh dinding batu yang menyakitkan. Kau sudah berusaha dan untuk itu aku sangat berterima kasih. Masalahnya bukan yang akan dihukum itu sahabatku atau bukan, melainkan apakah keadilan benar-benar ditegakan atau tidak. Hukuman sewenang-wenang macam ini hanya karena dendam pribadi kematian anaknya, jika menjadi kebiasaan akan seperti rayap yang menggerogoti tiang-tiang bangunan dari dalam, kelihatannya gedungnya masih kokoh tapi tau-tau ambruk berkeping-keping. Pak Kiong Leong mengucapkan kata-katanya itu dengan ada berapi-api penuh kemarahan dan tangan terkepal, wajah yang memerah karena geram. Ia benar-benar menguatirkan nasib kerajaan mancu apabila orang-orang semacam pamannya sendiri itu meraja lelah dari satu telinga ke telinga lainnya dengan bisikan-bisikan beracunnya. Itu mengingatkannya kepada seorang dorna besar di zaman pemerintahan Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng dulu, cohawasan yang dengan mulut berbisanya membuat kerajaan Beng runtuh jadi. Debu. Pak Kiong Leong tidak rela kalau kini cohawasan menitis dalam diri Pak Kiong An. Meskipun pamannya tidak pernah berbicara secara terbuka dengannya, namun Pak Kiong Leong tahu pasti apa yang ada di dalam hati pamannya itu, sayangnya perkiraan yang tanpa bukti-bukti itu hanya akan memperkeruh keadaan dan Seng Paman malah bisa balik menuduh keponakannya itu memfitnahnya. Dalam kehilangan keseimbangan jiwanya tiba-tiba Pak Kiong Leong berkata, Ahau, kau harus melarikan diri, biar aku membantumu. Tong Lum Hau terkejut bukan kepalang. Ia kenal betul bagaimana tabiat sahabat dan panglimanya itu, bagaimana tebal kesetiaannya kepada negara, kaisar dan hukum-hukumnya, kalau bukan karena hatinya yang begitu tergoncang, mustahil rasanya Pak Kiong Leong mengucapkan itu. Ah Leong, kau mengingau atau bagaimana kata Tong Lum Hau dengan alis berkerut. Karena hukum itu adalah bikinan manusia, maka tentu saja mengandung banyak kekurang. Dalam kehilangan keseimbangan jiwanya, tiba-tiba Pak Kiong Leong berkata, Ahau, kau harus melarikan diri, biar aku membantumu. An, tapi kalau hanya karena ketidakpuasan kita lalu kita membiasakan diri untuk menghindari hukum atau melawan hukum, maka hukum akan kehilangan kewibawaannya dan masyarakat ini berubah menjadi hutan rimba yang penuh binatang buas, di mana si kuat menerkam si lemah dengan semaunya saja. Bagaimanapun borok di tubuh hukum, ia adalah jalan keluar buat menghindari keadaan seperti hutan rimba itu. Aku lebih suka membiarkan tubuhku dan namaku hancur menjadi lumpur busuk, daripada menghindari jangkauan hukum, bagaimanapun tidak adilnya keputusan itu. Ya, hukum harus ditegakkan, tapi yang bersih, bukan hukum yang keluar dari mulut Pak Kiong An yang busuk itu. Jika hukum yang bersih itu ditegakkan juga dan masih terjadi kekeliruan, hendaknya kekeliruan itu bukan sesuatu yang disengaja. Tapi lihat, dalam perkara ini, semuanya sudah diatur harus begini harus begitu sebelum mahkamah sendiri diselenggarakan. Inilah pembantayan yang berkedok hukum. Ini tidak adil dan harus dilawan. Adil tidak adil, semua peraturan harus jalan terus. Kalau setiap orang atau setiap pihak dibiarkan saja menilai jalannya hukum dari sudut kepentingannya sendiri-sendiri, maka yang dirugikan tentu merasakan kurang adil dan yang diuntungkan sebaliknya merasakan betapa adilnya. Itu sifat dasar manusia. Tapi itu harus dikikis habis. Semua orang harus tunduk kepada hukum tak peduli memuaskannya atau tidak, dengan begitu baru terdapat masyarakat yang tertib. Begitu kedua sahabat itu berdebat dengan suara yang semakin lama semakin keras, mengemukakannya alasannya masing-masing dan keduanya ternyata tetap kokoh dengan pendiriannya. Kata Tong Lam Hao, Pak Kiyong Ang membuat hukum jadi alat kekuasaannya, itu harus dicegah namun tanpa mengacaukan negara. Biar aku menjadi korban ketidaknya adilan kali ini, tetapi hendaknya kematian ku kelak dapat. Membuka matu banyak orang bahwa masih ada yang perlu diperbaiki di negeri ini. Tangkap tikusnya tanpa merusakkan rumahnya, tangkap ikannya tanpa mengeruhkan airnya. Semua ucapan Tong Lam Hao itu bisa diterima oleh akal dan otak Pak Kiyong Leong, tapi perasaannya terlalu sulit menerimanya. Kini dalam hati Pang Lima itu seakan terjadi bentrokan antara akal dan perasaannya. Sementara Tong Lam Hao terdengar berkata terus, Aku tahu kau punya pasukan Hui Leong Kun yang sanggup kau suruh untuk terjun ke lautan api atau gunung golok sekalipun, Pang Lima-Pang Lima yang sependapat denganmu juga akan mengerahkan pasukannya masing-masing, tetapi Pak Kiyong Ang sendiri bukannya tidak mempunyai pengikut. Jika kau letupkan perasaanmu dengan menggerakkan pasukanmu, maka Pak Kiyong akan banjir darah karena prajurit kerajaan saling bantai dengan prajurit kerajaan sendiri. Dan itulah awal kehancuran kita, dan mungkin awal kebangkitan kekuatan baru yang belum diketahui baik buruknya, buas atau jinak, dan bukankah ini berarti mempertaruhkan nyawa berjuta-juta rakyat hanya karena kemarahan hati? Jika itu benar-benar terjadi, kelak kau pasti akan menyesalinya seumur hidupmu apabila akal beningmu telah kembali lagi. Tapi apakah pamanmu Pak Kiyong Ang itu harus dibiarkan meraja lelah dengan tingkah laku busuknya? Menghindari hukum membuat negara runtuh, tapi memfitnah ke sana kemari bukankah membuat negara runtuh pula? Tentu saja kau punya tugas memperbaiki keadaan ini. Jika rumah kita bocor, maka kita harus memperbaikinya meskipun kita harus berkorban menjadi basah oleh air hujan, bukan merobohkan rumah itu sama sekali sehingga seisi rumah kehilangan tempat berteduh. Akhirnya dengan susah payah berhasil juga Tong Lem Hao meredakan gelora kemarahan Pak Kiyong Leong. Sungguh suatu kejadian yang agak janggal, di mana Tong Lem Hao yang bersukuhan dan calon korban kesewenang-wenangan malahan memberi nasihat kepada Pak Kiyong Leong yang berdarah manju untuk tidak bertindak sembarangan yang membahayakan negara. Di sini terlihat jiwa yang besar dari kedua orang itu. Tong Lem Hao menunjukkan bahwa ia rela hancur tubuh dan nama baiknya demi tegaknya hukum, sedangkan Pak Kiyong Leong yang berkedudukan tinggi, berdarah dari suku yang sedang berkuasa dan bahkan masih termasuk kerabat istana, telah mempertaruhkan segala kedudukannya untuk memelas roang sahabat yang datang dari gunung. Padahal jika Pak Kiyong Leong bersikap cuci tangan dalam peristiwa Tong Lem Hao itu dia akan aman kedudukannya, tapi keseyahuanannya yang tinggi terhadap Tong Lem Hao itu telah membuat Pak Kiyong Leong kini berhadapan dengan pamannya sendiri, Pak Kiyong An, yang sangat berpengaruh dan berhubungan dekat dengan kaisar itu. Ketika Pak Kiyong Leong keluar dari ruangan itu dan mengingalkan Pengpo Cheng Tong, hatinya masih merasa penasaran. Tapi udara. Sore kota Pak Hia yang dingin itu membantu pula mendinginkan kepalanya. Sambil berkuda perlahan-lahan menyusuri jalan-jalan di kota Pak Hia menuju ke rumahnya, ia memutar rotak bagaimana memecahkan madalah itu. Seperti pesan Tong Lem Hao, sendiri menegakkan keadilan tapi tanpa menimbulkan kerusakan negara. Tiba-tiba dari pinggir jalan terdengar ada seorang menyapanya, Selamat sore, Pak Kiyong Ciyang Kun. Pak Kiyong Leong yang berkuda sambil melamun itu terkejut dan menoleh. Dilihatnya di pinggir jalan itu ada seorang lelaki berusia kira-kira 35 tahun, berjubah panjang, berwajah bersih dan sinar matanya. Membayangkan kecerdikannya ia sedang menggandeng seorang anak perempuan kecil berusia 8 atau 9 tahun. Agaknya sedang mengajak anaknya untuk berjalan-jalan di sore hari, dan di tangan anaknya itu terpegang sebatang kembang gula. Cepat Pak Kiyong Leong meloncat dari kudanya, dan sambil tertawa ramah ia menjawab, Eh, selamat sore, Saudara Lem. Maafkan aku tidak melihatmu tadi. Tanda petik. Orang bertampang cerdik itu bernama Lim Chong Peng, salah seorang perwira bawahan Pak Kiyong Leong juga namun dari kelompok rahasia yang sering diolok-olok sebagai kelompok tanpa seragam namun pihak musuh menyegani-nya dengan menyebut kelompok hantu. Sebuah dari pasukan Hui Leong Kun yang dibentuk oleh Pak Kiyong Leong untuk tugas-tugas rahasia, seperti menyusup ke daerah musuh, mengacau, mencari keterangan kekuatan musuh, menyamar dengan seribu wajah, mengorek keterangan dengan kerah halus, menculik tokoh penting dan sebagainya. Pokoknya lebih mengandalkan kerja otak daripada kerja otot, namun berarti orang-orang dari kelompok ini bukan orang-orang gemblengan, bahkan gemblengan untuk mereka ditangani sendiri oleh Pak Kiyong Leong karena tugas mereka yang lebih berat dari prajurit. Prajurit biasa. Kelompok ini besar jasanya dalam meraih kemenangan di setiap medan perang. Dalam pertempuran menaklukan pangeran Culengong dan Jit Goat Pangnya dulu, sebelum Pak Kiyong Leong menggempur dengan pasukan penggempurnya, maka pasukan hantunya inilah yang dikirim lebih dulu ke wilayah musuh untuk menyamar sebagai laskar musuh dan mencari keterangan sebanyak-banyaknya. Demikian rahasianya kelompok ini, sehingga berada langsung di bawah kendali Pak Kiyong Leong pribadi, dan yang mengetahuinya hanyalah beberapa perwira dekat Pak Kiyong Leong. Sedang perwira-perwira rendahan atau prajurit-prajurit Hui Leong kun biasa, tidak ada yang tahu bahwa mereka memiliki rekan-rekan semacam ini. Melihat Lim Tongeng, tiba-tiba di dalam benak Pak Kiyong Leong bagaikan menyala sebuah sinar terang. Agaknya selama beberapa hari ini otaknya begitu keruh karena dibuat bingung oleh kemarahan dan kekecewaan melihat suasana pemerintahan yang tercemar oleh racun yang tersebar dari mulut pamannya, sehingga ia sampai melupakan kegunaan dari pasukan hantunya ini. Kalau ia tidak bisa menembus jalan terang-terangan, kenapa tidak dijalankan saja siasat menembus jalan terang-terangan, kenapa tidak dijalankan saja siasat hantu-hantuan dengan memanfaatkan Lim Tongeng dan kelompoknya ini? Pokoknya tujuannya baik, menyelamatkan negara dari keruntuhan, maka care apapun terpaksa harus dilakukan. Buat Pak Kiyong Leong, penasaran rasanya kalau Tong Lem HOU yang begitu tebal kesetiaan dan ketaatannya kepada kerajaan dan kaisar, malahan akan memenangkan permainan dan mendapat julukan penyelamat negara. Ciyang Kun dari tadi berkuda sambil melamun agaknya, demikian kata Lim Tongeng yang berpandangan tajam. Apakah karena masalah perkara yang menyangkut saudara yang berpandangan tajam? Apakah karena masalah perkara yang menyangkut saudara Tong yang hari-hari ini terdengar ramai desas-desusnya? Terhadap perwira dalam tugas rahasianya ini, Pak Kiyong Leong tidak ingin menyembunyikan apapun, maka dia pun menganggukan kepalanya dan menyahut, ya, negara ini diancam keruntuhan dari dalam karena peristiwa itu. Alis Lim Tongeng berkeru terkejut, maksud Ciyang Kun, saudara Tong benar-benar telah terbukti punya niat jahat untuk meruntuhkan negara. Ah, sukar dipercaya. Dia bukan seseorang yang dapat menyelubungi isi hatinya rapat-rapat, dan rasanya aku dengan mudah dapat menjemuk isi dadanya dan apa ada yang dapat disembunyikan. Aku belum pernah melihat ketidaksetiaan dalam dirinya tapi Pak Kiyong Leong tertawa, bukan, malah sebaliknya. Tong lem HOU yang begitu setia, terancam hancur tubuh dan nama baiknya oleh sebuah komplotan busuk yang telah mencengkeramkan kuku-kuku beracunnya di tubuh penerintahan, jadi, bagaimana? Tapi jalan ini bukan tempat berbicara yang baik. Silahkan saudara Lim melanjutkan berjalan-jalan dengan puterimu yang manis ini, nikmatilah sore yang cerah ini. Tapi besok pagi, datang ke rumahku bersama dengan Bok Teng San. Bok Teng San perwira perbekalan ya. Selamat sore, saudara Lim. Tanda petik. Pak Kiyong Leong meloncat kembali ke atas kudanya dan melambaikan tangan pada Lim Tongeng, juga kepada anak perempuan kecil dari Lim Tengong yang membalas lambayannya pula. Lim Tongeng tahu bahwa akan ada tugas lagi di pundaknya, sesuai dengan keahliannya dan keahlian kelompoknya. Kali ini tugasnya bukan di medan perang di garis depan, tapi agaknya di garis belakang yaitu di Pak Kiyo sendiri. Menyusup-nyusup dan mengendap-endap di antara tonggak-tonggak kekuasaan yang saling bersaingan di sekitar istana. Sebuah perang dingin antara raksasa-raksasa pemerintahan yang tidak kalah berbahayanya. Dengan pertempuran terang-terangan di garis depan melawan para pemerontak. Bahkan perang dingin ini lebih berbahaya, sebab Lim Tongeng tahu pasti bahwa yang memiliki jaringan rahasia itu bukan saja Pak Kiyong Leong, tetapi juga saingan-saingan Pak Kiyong Leong pun pasti memilikinya pula. Kalah menang tidak ditentukan dengan keberanian dan kekuatan saja, tapi juga dengan kecerdikan menggunakan seribu satu tipu musliat, sebuah perang yang benar-benar aneh. Perang di bawah permukaan sering terjadi apabila pucuk-pucuk pimpinan mulai saling sikut sesamanya. Di dalam perang itu apabila ada yang gugur dari kedua belah pihak, mayatnya tidak akan diusung dalam arak-arakan seperti mengarak pahlawan, namun malahan sebaliknya. Prajurit-prajurit terselubung dari kedua pihak bisa saja tiba-tiba hilang diculik, atau lenyap begitu saja, atau bahkan mati dengan alasan-alasan yang tidak berbau kepahlawanan sedikit pun misalnya berkelahi dengan pemabuk, atau tewas di rumah pelacuran gara-gara berebut perempuan. Dan sebagainya. Tak ada orang awam yang tahu bahwa kejadian-kejadian itu adalah suatu hal yang sudah diatur, sebagai akibat dari persaingan antar kelompok kekuasaan di ibu kota, saling menjegal dan saling menjatuhkan dengan kera yang sekotor apapun terhadap orang-orang yang tidak menguntungkan mereka. Namun Lim Tongeng dan kelompoknya memang digembleng untuk itu, semakin besar tantangannya akan semakin bergairahlah dia untuk menaklukannya. Tapi ia heran bahwa besok ia harus datang ke rumah panglimanya dengan Bok Teng San, seorang perwira Huil Yong Kun juga. Namun perwira yang mengurus perbekalan dan keuangan pasukan itu, bukan perwira medan perang. Apa maksud Pak Kiong Chiang Kun itu? Sore itu Lim Tongeng masih sempat mengajak anaknya membeli beberapa macam makanan, menonton tukang sulap yang bermain di ujung jalan, lalu pulang ke rumahnya. Keesokan harinya ia benar-benar datang ke rumah Pak Kiong Leong, dan ketika ia datang, maka dilihatnya Bok Teng San yang bertubuh kurus itu sudah duduk di ruangan tamu sambil menghirup teh. Selamat pagi, Saudara Bok. Selamat pagi, Saudara Lem. Apakah Chiang Kun belum keluar? Dari pintu tengah terdengar suara aku sudah datang, dan Pak Kiong Leong pun muncul dari pintu ruangan tengah, mengenakan pakaian yang amat santai. Meskipun Panglima itu sengaja bersikap santai dan menunjukkan sikap yang tidak tegang untuk memberikan keringanan perasaan kepada kedua perwiranya itu, namun kedua perwira yang cukup tanggap itu tidak luput menangkap ketegangan dalam sinar mata Pak Kiong Leong. Mereka pun kemudian mulai menetapkan tugas-tugas bagi Lim Tongeng dengan pasukan hantunya maupun untuk Bok Teng San si perwira perbekalan dan keuangan. Lim Tongeng bertugas agar dengan segala keresenala tipu muslihat membongkar bukti-bukti ketidakbenaran tuduhan Pak Kiong An kepada Tong Lem HOU yang terlalu dilebih-lebihkan itu, namun tidak boleh sampai menimbulkan goncangan ketenangan di Pak Kiong Leong, misalnya dengan bentrok dengan saluran-saluran kekuasaan lainnya. Andai kata terjadi bentrokan juga karena terpaksa, maka goncangannya harus direndam sampai sekecil dan sekabur mungkin. Sekecil-kecilnya dan sekabur-kaburnya. Juga bukti-bukti bahwa Pak Kiong An berniat merebut singgah sana, sebab Pak Kiong Leong tahu pasti niat pamannya itu namun hanya tidak memiliki bukti-bukti atau saksi-saksi untuk diajukan ke sidang di stana. Untuk tugas itu, Pak Kiong Leong tidak perlu menjelaskan sampai hal sekecil-kecilnya kepada Lim Tongeng, sebab perwiranya itu tentu sudah cukup paham apa yang harus dilakukannya. Untuk tugas itu, Lim Tongeng mendapat waktu tak terbatas. Kalau bisa diselesaikan sebelum pengadilan atas diri Tong Lem HOU dijalankan, tapi kalau tidak bisa, dan bukti-bukti kejahatan Pak Kiong An itu ditemukan justru setelah Tong Lem HOU. Di hukum Pichis, maka Pak Kiong Leong berharap apabila tidak bisa menyelamatkan ragat Tong Lem HOU yang paling tidak membersihkan nama baik sahabatnya itu. Dan yang penting adalah menggulung komplotan Pak Kiong An sebagai musuh dalam selimut yang membahayakan kelanggangan dinasti Manchu. Usahakan jangan meninggalkan jejak sekecil apapun bahwa kau bertugas untuk Ahui Leong Kun kami, kata Pak Kiong Leong kepada Lim Tongeng untuk mengakhiri perintahnya. Lim Tongeng paham sepaham-pahamnya tentang makna dari kalimat jangan tinggalkan jejak sekecil apapun itu. Itu artinya, apabila ia tertangkap atau terbunuh, maka Pak Kiong Leong tidak ingin Ahui Leong Kun terciprat akibatnya setitik pun, bahkan mungkin Pak Kiong Leong akan ikut-ikutan mengutuk dirinya. Bukan karena Panglima itu menjadi pengecut dan mencuci tangan, tapi karena Pak Kiong Leong tidak menghendaki guncangan ketenangan di pusat pemerintahan itu, dan tidak ada jalan lain dengan mengorbankan anak buahnya dari Pasukan hantu itu, pasukan terselubung yang memang sudah bertekad bulat mengorbankan diri demi tegaknya negerinya, dan untuk pengorbanan itu tidak tersedia tanda jasa atau pujian apapun, malanan mungkin kutuk dan caci maki dari segala pihak. Namun memang begitulah jalannya percaturan kekuasaan di pusat-pusat pemerintahan di manapun dan kapan saja. Yang tercermin di permukaan belum tentu sama dengan yang tercermin di bawah permukaan. Dan Lim Tongeng sudah ikhlas dengan tugas itu. Tugas amat berat, Saudara Lim. Bukan hanya nyawa tapi mungkin kawakan kehilangan pula kehormatan dan nama baik. Lim Tongeng menganggup mantap, Aku sanggup, Chiang Kun, dan aku bertekad untuk mendukung tujuan Chiang Kun yang ingin membersihkan kerajaan dari orang-orang semacam Pak Kiong An. Aku akan berusaha memenangkan pertarungan di bawah permukaan ini. Tugas amat berat, Saudara Lim. Bukan hanya nyawa tapi mungkin kawakan kehilangan pula kehormatan dan nama baik. Dari Meta Pak Kiong Leong terpancar rasa hormat setinggi-tingginya kepada Lim Tongeng, Katanya, kau sesungguhnya lebih hebat dari aku, Saudara Lim. Aku mempertaruhkan nyawaku di Medan Laga namun menerima imbalan berupa kedudukan yang mapan dan penghormatan atas setiap kemenanganku. Tapi untukmu tidak tersedia bintang jasa atau medali penghargaan apa paun, hanya rasa hormat yang setinggi-tingginya dari aku pribadi. Terima kasih telah menonton!